Intro Halo Saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia Departemen Pertahanan Amerika memerintahkan penggunaan pesawat komersial dari 6 maskapai Amerika untuk membantu mengangkut warga yang dievakuasi dari Afganistan Mobilisasi pesawat sipil ini tertera dalam Aturan Armada Udara Cadangan Sipil Amerika dan akan dipakai untuk penerbangan lanjutan dari Eropa dan Timur Tengah dan bukan dari Kabul Sementara itu Presiden Joe Biden bersikukuh dengan keputusan penarikan pasukan Amerika dari Afganistan meski dihadapkan pada kritikan dari banyak pihak Kekacauan di Bandara Udara Kabul berlanjut Ribuan warga berusaha kabur setelah Taliban mengambil alih Afganistan Orang tua menyerahkan anaknya ke tentara Amerika sembari memanjat pagar pembatas Namun Presiden AS Joe Biden bertahan Menilai penarikan pasukan AS sudah dilakukan dengan efektif Dalam wawancara dengan ABC News bersama George Stephanopoulos Tapi kegagalan untuk mengevakuasi warga Amerika dan mitra Afganistan secara tertib Dan cepatnya mundurnya militer Afganistan timbulkan keraguan akan kalkulasi kebijakan luar negeri Biden Wakil rakyat AS berjanji untuk menginvestigasi kemenangan pesat Taliban dan penarikan pasukan yang kacau Tapi kesalahan di Afganistan masih bisa diperbaiki dan keputusan untuk menarik pasukan adalah hal yang tepat Menurut sebagian analis Pekan sebelumnya AS membekukan sekitar 9,5 miliar dolar cadangan pemerintah Afganistan yang disimpan di rekening Amerika Aset ini akan jadi daya tawar dalam bernegosiasi dengan Taliban Demikian laporan VOA Saudara, kasus COVID yang dipicu varian Delta mengakibatkan sejumlah rumah sakit di wilayah selatan Amerika Serikat kewalahan Sementara tingkat rawat inap anak-anak yang terkena COVID di Amerika melonjak ke tingkat tertinggi sejak pandemi dimulai Jumlah anak yang masuk rumah sakit akibat COVID di Amerika naik hampir 450 persen sejak 4 Juli Banyak rumah sakit terutama di wilayah selatan Amerika dipenuhi pasien COVID Dan hingga akhir pekan kemarin, tercatat lebih dari 95 ribu orang yang dirawat inap akibat COVID di seluruh Amerika Lonjakan kasus tertinggi terjadi di Mississippi, salah satu negara bagian dengan tingkat vaksinasi terendah di Amerika Negara bagian ini sudah membuka dua rumah sakit lapangan untuk membantu menampung lonjakan jumlah pasien COVID Menurut ABC News, Mississippi juga memerintahkan warganya yang positif COVID untuk isolasi mandiri Termasuk mereka yang sudah divaksinasi penuh Ancaman dendanya hingga 5 ribu dolar atau kemungkinan hukuman penjara Ruang perawatan intensif di enam negara bagian dilaporkan sudah di atas 90 persen kapasitas Dan sejumlah tenaga kesehatan mengeluhkan kurangnya jumlah perawat Sementara itu, tingkat vaksinasi kembali meningkat Dengan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika CDC Melaporkan perubahan vaksinasi harian yang mencapai 1 juta dosis selama 3 hari terakhir Beralih ke penangkapan lobster di negara bagian Maine yang menjadi salah satu produk andalan negara bagian di wilayah timur laut Amerika Serikat ini Salah satu nelayan lobster adalah Virginia Oliver yang masih melaut meski usianya sudah sangat lanjut Pada awal pandemi, harga lobster terhempas memukul nelayan di kawasan New England Penghasil utama lobster Amerika Serikat di pantai kubur laut Amerika Dengan pembukaan kembali perekonomian sejak Mei 2021, harga lobster meningkat Ini kabar baik bagi nelayan lobster Ginny Oliver di Maine Yang pada usia 101 tahun dipercaya merupakan nelayan lobster tertua di Amerika Jeannie kini menangkap lobster bersama putranya He holds the traps, I can do it but you know he does that now and he takes them out and puts them on top of the tank and that's when I band them put them in the tank Banyak nelayan lobster di Maine memang telah menjalani usaha ini beberapa generasi Demikian laporan tim VOA Kini kita tengok warga diaspora Indonesia Sam Butar-Butar Yang bersama mitranya asal Taiwan mendirikan Third Culture Bakery di Berkeley, California Toko kue ini menjual camilan khas Amerika Sembari mencoba memadukannya dengan cita rasa khas Indonesia Mochi muffin dan mochi donut di Third Culture Bakery memang berbeda Camilan khas Amerika dengan mochi di dalamnya ini Punya rasa unik racikan chef Sam Butar-Butar yang berasal dari Indonesia Sam merintis Third Culture Bakery di Berkeley, California tahun 2017 Bersama partnernya Wainter Xu yang berasal dari Taiwan Maka lahirlah Third Culture yang juga menjadi medium bagi Sam dan Wainter untuk berbagi kisah hidup mereka Dan tentunya kelezatan mochi muffin dan donut Third Culture yang membuat bakery ini tak pernah sepi Bagi lulusan University of California Berkeley di bidang sains ini Keberhasilan merintis Third Culture Bakery mempunyai arti tersendiri Selain di Berkeley, Third Culture Bakery kini juga ada di Walnut Creek, California Serta Denver dan Aurora, Colorado Dari Berkeley, California, VOA Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin Depan Terima kasih atas perhatian Anda Dari Arlington, Virginia, saya Helm Yohannes dan tim VOA Terima kasih atas perhatian Anda 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 Terima kasih atas perhatian Anda